Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut sebanyak 25 warga negara Indonesia telah dievakuasi dari Lebanon. Evakuasi dilakukan atas konflik memanas yang terjadi antara Lebanon, Israel. Menteri Retno Marsudi menjelaskan jumlah WNI yang dievakuasi sebanyak 20 hingga 25 orang, sebagian memilih tinggal di Lebanon karena urusan keluarga. Mereka dievakuasi via jalur darat menuju Damascus yang kemudian akan diterbangkan ke Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu situasi dinamis penerbangan di sejumlah negara timur tengah karena saat ini ruang udara di sana menerapkan sistem buka-tutup. Perkembangan evakuasi di Lebanon, jadi kita sudah mengevakuasi sebagian dari warga negara kita. Tentunya pada saat evakuasi ini kita menghimbau yang ingin dievakuasi karena urusan keluarga memilih untuk tinggal. Jadi yang dievakuasi kali ini adalah melalui darat. Totalnya 20 sampai 25 kalau nggak salah. Sekitar segitu. Dan tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan bahwa mereka sudah sampai melalui Damascus dengan selamat untuk kemudian akan kembali ke Indonesia. Sejak Rabu malam serangan udara balasan dari Angkatan Bersenjata Israel IDF menghantam sebuah apartemen warga di distrik Bakoura Beirut dekat gedung parlemen Lebanon. Kementerian kesehatan setempat menyatakan lima orang dilaporkan meninggal dunia. Usai serangan Israel ke Lebanon situasi kota Beirut hingga wilayah selatan kacau bahkan kerusakan bangunan semakin meluas. Warga dibantu tim SAR setempat mencari korban di antara renuntuhan bangunan yang hancur. Sejak Selasa, Garda Revolusi Iran melancarkan serangan rudal ke Israel sebagai balasan serangan Israel di Gaza Palestina dan Beirut Lebanon. Sebanyak 200 rudal darat ditembakkan dari Iran Selasa kemarin dan mengaktifkan sirena di seluruh Israel dan Iran berjanji. Mengulang serangan jika agresi Israel tidak dihentikan. Sipah paasitorun dan nilas masalah jemombor J首 Ter paid R and S selamat menikmati Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan rudal Iran telah digagalkan sistem pertahanan udara mereka Netanyahu juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang sudah mendukung pertahanan Israel Ia menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dan akan membayarnya kami berterima kasih kepada perlindungan dan keselamatan di dalam bangunan apartemen Militer Israel mengatakan 200 rudal ditembakkan oleh Iran ke kawasan Israel Tengah dan Selatan. Kami akan kembali, Kejaksaan Agung menyita uang tunai 372 miliar rupiah atas dugaan tindak pidana korupsi oleh perusahaan kelapa sawit milik Duta Palma Group. Terima kasih telah menonton!